Oke, jadi di video kali ini Flo pengen buat tutorial mencuci brush dan sponge make up Nah, jadi di sini tuh brush-brush dan sponge make up yang masih kotor Ini banyak banget Nah, nanti kalian akan lihat perbedaannya Makanya jangan lupa dipantengin terus ya guys, oke? Nah, ini kita sampai di step yang pertama Yang pertama kita sediain sisir Terus sabun cuci Dan mangkuk kecil Oh iya, sabun cucinya itu boleh apa aja Jadi bisa sabun mandi, sabun cuci piring Pokoknya sabun yang mengandung antiseptik Oke, nah terus Ini mangkuknya kita isiin air Lalu kita tuangin sabun secukupnya aja sabunnya ya guys Nah, yang pertama kita rendam dulu sponge-nya Sudah gitu Abis kita rendam sponge-nya Terus kita peras-peras, sehingga meresap Nah, sembari kita nunggu sponge-nya itu meresap Kita cuci brush-nya Nah, jadi brush-nya itu kita curupin ke mangkuk yang udah diisi sabun Lalu kita sikat pake sisi ya Nah, jadi kayak gini Jadi nggak perlu yang mahal-mahal guys Barang-barangnya itu bisa kita temuin di rumah Terus kita lakuin cara yang sama untuk brush-brush yang lainnya Terima kasih telah menonton! Nah, ini kalau misalnya kita ngerasa udah bersih Kita langsung bilas aja Nah, jadi Kalau misalnya kalian uci brush Itu diusahain Batangnya, gagangnya itu jangan sampai kena air Jadi nggak usah kena air Karena kalau misalnya sampai kena air Itu gagangnya bisa rusak Jadi cukup bulu-bulunya aja Sampai jumpa ya! Oh iya, jadi brush yang kecil ini udah banyak banget foundation-nya Jadi agak susah dicuci Kita nggak usah pake sisir Jadi sabun aja kita tuangin ke tangan Nah, terus brush-nya kita sikat-sikat Itu aja sih udah bersih Jadi bagi flow, caranya ini ampuh banget Untuk bersihin sisa-sisa dari foundation-nya itu Dan juga udah semua Nah, spons yang masih ada di mangkok itu langsung kita bilas aja Ini sisa-sisa foundationnya udah keangkat semua Tapi, kalau misalkan kalian belum ngerasa bersih banget Kalian bisa ngulangin cara ini Isi mangkok dengan air, tuangin sabun, lalu kita peras-peras lagi sponsnya dan langsung dibilas lagi Oke, dan disini kita udah sampai ke tahap penjemuran Ini adalah brush-brush yang udah flow cuci Jadi, biasanya itu brush-brush yang udah flow cuci Lo tirisin di meja yang udah flow tapihin tisu Terus lo angin-anginin sampai kering Nah, ini udah semuanya Jadi, ini udah lengkap Berikut spons-ponsnya juga lo taruh di sini Ini dia penampakan brush dan spons yang udah flow cuci Ini semuanya udah kering Oh iya, ini brush yang susah banget dicucinya Karena ini sering banget lo pakein blush on Jadi, mau dicuci kayak apapun tetep masih ada bekas warnanya Tapi, kalau kalian mau lebih bersih lagi Tinggal dicuci, dibilas dua kali aja gitu Nah, ini juga ini spons-sponsnya juga udah pada bersih Jadi, dengan cara itu sponsnya bisa bener-bener kelihatan bersih Jadi, itu aja yang bisa flow share Semoga bermanfaat And, see you Sampai jumpa